Kenali gejala anak hiperaktif Anak-anak normalnya harus melakukan aktivitas fisik Setidaknya dalam sehari mereka perlu menghabiskan waktu sekitar 60 menit Untuk melakukan kegiatan yang bersifat fisik Seperti berlari, berjalan kaki, bersepeda, dan lainnya Namun bila seorang anak terlalu aktif dalam kategori tertentu Maka bisa jadi terkasuk dalam gejala hiperaktif Yang merupakan gejala utama gangguan ADHD Atau bisa disebut gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas GPPH merupakan gangguan ketika seorang mengalami kesulitan Dalam mempertahankan atau mengendalikan gerakan fisik Meski sebagian besar diderita oleh anak-anak Namun tidak sedikit orang dewasa yang menderitanya Menurut dokter spesialis anak, dokter Herbowo Angka kejadian anak dengan GPPH ini bisa mencapai 2-18% Ia menuturkan keaktifan anak dengan GPPH berlangsung secara persisten Atau terjadi terus-menerus selama lebih dari 6 bulan Selain itu, lokasi terjadinya minimal di 2 tempat Misalnya di rumah dan di sekolah Anak dengan GPPH terlihat sebelum menginjak 12 tahun Pasalnya gangguan ini tidak muncul saat seseorang sudah dewasa Meskipun gangguan ini bisa berlangsung hingga umur dewasa Anak dengan GPPH umumnya sulit fokus Gejala ini bisa terlihat apabila diberikan pertanyaan Jawabannya tidak terkait dengan apa yang ditanyakan Hal ini karena jawaban yang disampaikan dari hal yang terlintas di pikirannya saat itu Herbowo menyarankan agar obat-obatan yang diberikan dipilih yang 1 kali sehari Supaya tidak lupa Jika yang 3 kali dikhawatirkan membuat mereka lupa Sehingga gangguan pada syaraf tetap terjadi